Oke, halo semua, balik lagi dengan gue mainin game-game Android Nah, kali ini gue lagi nyobain Ragnarok Rush Gedenya sekitar, berapa ya? Gak sampai 100 MB Dan ini kalian bisa download di Play Store Oke, karena ini baru rilis hari ini Jadi, dia baru ada servernya satu Dan kita langsung mulai saja Nah, disini kita disediakan 3 slot Gue pilih di tengah saja Lalu, kita bisa pilih novice-nya Gue pilih yang cowok saja ya Oke Mulai Dan ini sepertinya bukan idle ya Karena kan kita tahu, kita udah pernah mainin yang idalnya Sekarang versi apa ini? Gameplay-nya seperti apa? Oke, kita pencet petualangan Oke, sistem dungeon Karena disini ada stamina-nya ya Dibutuhkan energy 6 Dan kita punya 60 per 60 Lalu, mulai Apakah berantemnya RPG? Wuh GG, MVP semua ini Musuhnya? Musuhnya main Oke, kalau ini Keren-keren sih Karakter-karakternya, bro Iya kan? Tuh, jadi semuanya Semuanya nyerang, bro Enggak satu doang Cuman, pas lagi skill saja Wih, ini ultinya gitu Untuk kelasnya sendiri Ada berapa kira-kira ya Oke, kita lanjut Pilih aksesoris Oke, ini jelek Ini bagus Efeknya sama semua ya Kayaknya gue pilih yang Kucing Oke, kita ke karakter Lalu isi Dengan topi kucing Bag Siap Oke, ini ada 6 Ya, ada 6 Ada 6 kelas Berarti yang bisa dipilih Pertama kita ke dungeon lagi Pastikan sword Man berada di garis depan Siap Mulai Wih Assassin Oh my god Oh itu skillnya Skillnya kayak gitu Ini Skillnya dia Gak bisa digunain kah Waduh Sonic blownya begitu GG Holy light Nice Ini Mateo Storm Wah Anjay Wah Kacau nih bro Gue bingung nih Mau pilih jadi Siapa ini Wow GG Rowan ya Skillnya Rowan Nice Level 2 Oke Kita akan summon Summon apa ini MVP kah Atau Monmon Krucu All Baron Magic Siap Malam itu Gelap banget Ya iyalah Namanya juga malem Apa yang terjadi Apakah Dia benar-benar Membakar tempat ini Oh Men Diancurin tempatnya Pakai ini Apaan Diamond 5000 jenny Beli apaan Bisa aja Nyari Nyari Monster Monsternya Yang jahat Daratan Prontera Desa ini Sangat Dekat Dengan Prontera Ada banyak Petualang Peraktivitas Disini Sebelum Semuanya Hancur Daratan Prontera Ada Enam Sebelum Tiba di Prontera Kamu harus Berubah Job Dulu Ini Dia Saatnya Berubah Job Keren Swordman Perubahannya Keren Coba Kita Ke Magician Itu Sayap Maruk Amat Tiff Agulite Nice Archer Oke Kayaknya Gue bakalan Jadi Tiff Advanced Oke Pemilihan Ini Bersebut Permanen Apakah Mau Ingin Melanjutkannya Yo Ay Jadi Anak Pramuka Coy What Pilihan Sayap Kayaknya Kayaknya Sama semua ya Ini Aduh Galau bro Galau bro Pilihnya Yang mana Bro Kayaknya Yang tengah Jokal ya Butterfly Go Oke Kita ke Karakter Lalu Pilih Sayapnya Ini Dia Tempat Semua Nice Udah Back Back lagi Gitu Oke Ini Equipnya Ada warna Warna Berarti Seperti Biasa Putih Ijo Biru Mungkin Abis Biru Itu Merah Atau Ungu Mungkin ya Oke Kita Go Eh Ini Bisa Ngesumon Oke Ini Ada All Baron Kayaknya Dia Taruh Di Belakang Aja Kali Ya GG Wah Wah Kenapa 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 Enchant Poison Wah Wah Sodok Langsung Mati Lah Apa Sonic Blow Kocek Terasa Terasa Dia Nggak Ada Sonic Blow Tapi Nggak Apa Ya Mungkin Memang Ini Kali Memang Dikasih Apa Namanya Memang Skillnya Seharusnya Seperti Itu Tapi Untuk Masalah Masalah Ininya Masalah Kayak Tiff Abis Tiff Itu Assassin Baru Assassin Cross Itu Mungkin Hanya Level Aja Lightning Bolt Nice Naik level No Kayaknya Ini seru Bro Cuman Yang bikin Nggak Seru Hanya Ada Di Ininya Stamina Tapi Stamina Slot Nya 68 Gue Ada 108 Sekali Masuk 6 10 Kali Masuk Udah 60 Berarti Sekitar 20 Kali Masuk 20 Kali Nge Hunting Abis Itu Stamina Nge Nice Kita Dapat Lagi Kita Coba Sampai Boss Sampai Boss Di Dungeon Pertama Ini Kira Kira Siapa Double 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 Speed Bisanya Di Level 25 Yaelah Sakit Kagak Sakit Anjay Wah Jangan Jangan Ini Boss Ini Mastering Kan Wih Makin Gede Anjay Meledak Meledak Dewey Oke Oh Kayaknya Hero Nya Juga Bisa Di Ada Warnanya Bro Kita Lihat Ya Buat Apa Itu Buat Buat Nge Plus Kita Pilih Summon Dan Oh Dapet Tadi Nice Pouring Kayaknya Ini Bisa Buat Nge Hail Bro Oh Ini Bisa Di Power Up Oke Sebentar Kita Nge Summon Lagi Bisakah Gratisannya Tak Ada Gratis Ini Ada Aula Ada Pernikahan Oh My God Mau Dia Gua Ajak Main Ginian Kayaknya Gak Mal Melamar Ampun Harus Beli Cincin 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 Boy Gila Gila Achievement Oke Seperti Biasa Ada Yang Kita Klaim Klaim Dan Ya Ini Sekali Lagi Buat Kalian Yang Mau Nyobain Game Ini Kalian Bisa Langsung Ke Taman Kok Jadi Ke Taman Langsung Aja Ke Playstore Oke Disini Kita Bisa Pilih Semakin Tinggi Potensi Dan Level Star Path Kamu Bisa Mendapatkan Semakin Banyak Path Maksimal 8 Oh 10 Path Yang Bisa Ada Disini Maksimal 10 Siap Dan Itu Kayaknya Kayak Apa Si Kayak Nge Farming Gitu Oops Oke Gini Kali Ya 1 2 3 4 5 Total Path Yang bisa Di bawah Ada 5 Oh Dia Tipe Melee Rupanya Berarti Dia Di depan Jalan Gini Yang Main Nice Berarti Nanti Posisinya Ganti Oke Bossnya Bishop Ark Bishop Sebentar Bro Dia Gue Taruh Disitu Ini Gue Taruh Disini Oke Kok Dia Malah Jadi Tank Gak Apa Apalah Maju Nice Oke Kamu Adalah Bishop Hibram Hibam Apa Yang Kamu Lakukan Aku Sudah Bergabung Dengan Gereja Prontera Selama 18 Tahun Tapi Aku Merasa Tidak Pernah Dibutuhkan Cuy Anjay Dan Aku Benar Kamu Juga Nantinya Tidak Akan Dibutuhkan Oleh Mereka Apa Yang Kamu Bicarakan Anjay Sinetron Sinetron Baik Nice Keren Keren Kalo Bisa Dapetin Akbisop Eh Kok Akbisop Si Akbisop Kan Namanya Bisop Hibam Ghost String Ini Seharusnya Kalo Kalo Lawan Ghost String Gak Boleh Pake Senjata Elemen Nanti Ini Slow Kok Angeling Malah Ini Dia Ghost Ring Ghost Ring Go Jarang Wah Sakit Dan Ini Kayaknya Last Boss Kayaknya Last Boss Di Dungeon Dungeon Pertama Jadi Dungeon Pertama Ada 1-1 1-2 1-3 Dan Oh Ini Kiel Kiel Ini Tadi Tulisannya Kiel Kiel Hayro G Oke Kayaknya Sampai Disini Dulu Untuk Video Gameplay Pada Ragnarok Rush Ini Buat Sekali lagi Buat Kalian Yang Mau Download Langsung Aja Ke Playstore Dan Dan Ya Dapet Drill Katar Karakter Dulu Senjatanya Drill Katar GG Oke Thank you Semuanya Sampai 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 Sampai